Intro Saya bikin beberapa hal yang dapat saya sampaikan Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Mahesah Kegiatan pembinaan ideologi Bajosila Buasan kebangsaan Karakter bangsa bagi Indonesia Bagi masyarakat Kota Jaipura tahun 2023 Secara resmi Saya nyatakan di Buka Penjabat Wali Kota Jaipura yang diwakili Asisten 1 Sekda Kota Jaipura Efer Meroje secara resmi membuka kegiatan pembinaan ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat Kota Jaipura Efer Meroje menyampaikan Kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang penting dan strategis Dalam membangun kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam memperkuat fondasi kebangsaan Serta membangun masyarakat yang berkeadilan, demokrasi dan berdaya saing Ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang telah membawa bangsa Indonesia Melalui perjalanan sejarah yang panjang Serta nilai-nilai luhur Pancasila Telah menjadi sebuah pijakan yang kuat Dalam menyatukan keragaman budaya agama, suku dan bahasa di Kota Jaipura Kegiatan ini kita akan lebih mendalami Memahami Pancasila sebagai lendasan utama dalam kehidupan kita sehari-hari Selain itu, wawasan kebangsaan juga menjadi hal yang sangat penting Dalam membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Menghargai kebenikan serta memperkuat persatuan dan persaudaraan di antara kita Para peserta yang saya banggakan Dalam kegiatan ini kita akan bersama-sama Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Dan betapa pentingnya menjaga, memperkuat persatuan sebagai warga negara yang baik Dan kalau pentingnya adalah pembinaan karakter bangsa Karakter yang kuat, jadi mudah penting dalam menghadapi tantangan Hidupan sehari-hari, gotong royong, kejujuran, kerja keras, disiplin Adalah nilai-nilai yang harus ditenangkan Diperkuat dalam diri kita dan generasinya Dan melalui kegiatan ini kita akan melibatkan masyarakat Dalam membangun karakter bangsa yang berkualitas Yang akan menjadikan Kota Jebura seluruh dan batin harmonis dan mati Oleh karena itu saya mengajak seluruh Penampisan masyarakat Kota Jebura Mulai dari anak-anak, di maja, dewasa, hingga para tokoh Tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda Untuk bersatu dalam menjalankan kegiatan Pembinaan ideologi Pancasila, kuasa kebangsaan, dan karakter bangsa ini Maka kita tunjukkan semangat dan komitmen kita Dalam membangun Kota Jebura yang lebih baik Karena pembinaan ideologi Pancasila, kuasa kebangsaan, karakter bangsa Bukanlah tugas yang mudah, dibutuhkan kolaborasi Semua pihak Kesedaran korektif dan komitmen yang kuat untuk mencapai hal ini Dengan adanya upaya yang berisi nampungan Kota Jebura dapat menjadi contoh dalam membangun masyarakat Yang berlandaskan di Pancasila Memiliki wawah sebuah kebangsaan yang kuat dan memiliki karakter bangsa yang berlindungi Terakhir disediakan saya untuk mencapai terima kasih Kepada semua pihak yang telah bekerja keras Dalam menjelidari kegiatan ini Tanpa kerjasama dan dedikasi kita Semua kegiatan ini tidak akan terlindungi Mari kita jadikan momen ini sebagai titik Dalam memperkuat ideologi Pancasila Kuasa kebangsaan, karakter bangsa dalam diri kita generasi Dikatakan melalui kegiatan ini akan melibatkan masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang berkualitas Serta menjadi kota Jebura sebagai tempat yang harmonis dan maju Ever mengajak semua lapisan masyarakat kota Jebura untuk bersatu dan menjalankan kegiatan Serta menunjukkan semangat dan komitmen dalam membangun kota Jebura yang lebih baik Dengan adanya upaya yang berkesinambungan Kota Jebura dapat menjadi contoh dalam membangun masyarakat Yang berlendaskan Pancasila Serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat Dan memiliki karakter bangsa yang unggul Ever juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras Dalam menyelenggarakan kegiatan ini Serta menjadikan momen ini sebagai sebuah titik dalam memperkuat ideologi Pancasila Dari Jebura, Ahmad Dunggair, AD Media Papua mengabarkan Terima kasih telah menonton!